Halo Sepet Bola, berikut ini adalah hasil lengkap Liga Champion Eropa di match day kelima, kemudian update tim yang sudah berhasil lolos ke babak 16 besar, dan jadwal terakhir UCL di babak fase grup. Hasil pertandingan UCL di match day kelima, Lokomotiv Moskow kalah 1-3 dari Salzburg, sedangkan Atletico Madrid imbang satu sama dengan Bayern München. Kemudian di grup B, Shakhtar Donetsk menang 2-0 atas Real Madrid, sedangkan Borussia Mönchengladbach kalah 2-3 dari Inter Milan. Di grup C, Olympique Marcel menang 2-1 atas Olympiacos, sedangkan Porto imbang 0-0 dengan Manchester City. Di grup D, Atalanta imbang satu sama dengan Mithilane, sedangkan Liverpool menang 1-0 atas Ajax. Kemudian di grup E, Krasnodar unggul tipis 1-0 atas Rennes, kemudian Sevilla kalah 0-4 dari Chelsea. Kemudian di grup F, Dortmund imbang satu sama dengan Lazio, sedangkan Kelebrek menang 3-0 atas Zenit. Kemudian di grup G, Jupentus menang 3-0 atas Dinamo Kiev, kemudian Barcelona menang 0-3 dari tuan rumah Ferenvaros. Dan di grup H, Istanbul besak sehir kalah 3-4 dari RB Leipzig, kemudian Manchester United kalah 1-3 dari PSG. Dan berikut ini kelas main terbaru Liga Champion Eropa setelah pertandingan di matchday kelima. Di grup A, Bayern München sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, setelah mengoleksi 13 poin dari 5 kali pertandingan. Sementara itu, Atletico Madrid harus bersaing dengan Salzburg. Di pertandingan terakhir nanti, Atletico Madrid akan bertemu dengan Salzburg. Kemudian di grup B, Borussia München gelabah masih ada di urutan pertama dengan koleksi 8 poin. Namun, Real Madrid dan Inter Milan masih berpeluang lolos jika kedua tim ini meraih kemenangan di pertandingan terakhir. Di pertandingan terakhir nanti, Real Madrid akan bertemu dengan Borussia München gelabah. Sedangkan Inter Milan akan bertemu dengan Shakhtar Donetsk. Kemudian di grup C, Manchester City dan Porto sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, setelah City memperoleh 13 poin dan Porto memperoleh 10 poin. Di grup D, Liverpool sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, setelah mengoleksi 12 poin dari 5 kali pertandingan. Sementara itu, Atalanta dan Ayak masih harus bersaing sampai pertandingan terakhir. Di pertandingan terakhir nanti, Atalanta akan bertemu dengan Ayaks. Kemudian di grup E, Chelsea dan Sofia sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Kemudian di grup F, Dortmund sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Karena walaupun poin Dortmund disamai oleh Klebrug, Dortmund tetap unggul head-to-head atas Klebrug. Kemudian di grup G, Barcelona dan Juventus sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Kemudian di grup H, 3 tim yang masih berpeluang lolos ke babak 16 besar, yaitu PSK, MU, dan RB Leipzig. Di pertandingan terakhir nanti, MU akan bertemu dengan RB Leipzig. Dan berikut ini daftar tim yang sudah lolos ke babak 16 besar, Sob. Untuk top skor sementara UCL setelah pertandingan di matchday kelima, Erling Haaland, Alvaro Morata, dan Marcus Rashford memimpin dengan koleksi 6 gol. Sedangkan di daftar top asis, Kevin De Bruyne dan Juan Cuadrado masih di urutan pertama dengan koleksi 4 asis. Dan berikut ini jadwal terakhir UCL di babak Pasegrup. Di hari Rabu tanggal 9 Desember jam 00.00 lewat 55 dini hari, Lazio akan bertemu dengan Klebrek. Sedangkan Zenit akan bertemu dengan Dortmund. Kemudian di jam 3 dini hari, Rennes akan melawan Sevilla. Sedangkan Chelsea akan melawan Krens Nodar. Masih di hari Rabu jam 3 dini hari, Dinamo Kiev akan bertemu dengan Ferenvaros. Barcelona akan melawan Juventus. PSG akan berhadapan dengan Istanbul Basaksehir. Dan RB Leipzig akan melawan Manchester United. Kemudian keesokan harinya, Di hari Kamis jam 00.00 lewat 55 dini hari, Ajax akan melawan Atalanta. Sedangkan Mithilien akan bertemu dengan Liverpool. Kemudian di jam 3 dini hari, Bayern München akan bertemu dengan Lokomotiv Moskow. Sedangkan Salzburg akan bertemu dengan Atletico Madrid. Masih di hari Kamis jam 3 dini hari, Inter Milan akan bertemu dengan Shakhtar Donetsk. Kemudian Real Madrid akan bertemu dengan Borussia Mönchengladbach. Olympiakos akan bertemu dengan Porto. Dan Manchester City akan bertemu dengan Olympique Marcel. Untuk pertandingan UCL di matchday ke-6 yang akan ditayangkan oleh SCTV, Akan diupdate di video selanjutnya Sobat. Terima kasih telah menonton!